Hai semuanya, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang rok songkek tanpa potong ini Eh, jatuh! Rok songkek tanpa potong ini, seperti yang udah aku jelaskan kemarin bahwasannya Rok songkek tanpa potong itu ada beberapa macam modelnya gitu Ada yang pake resleting, ada yang pake tali Dan yang pake resleting ini juga, sekarang ada yang macam-macamnya juga Ada yang satu resletingnya, ada yang dua resletingnya Ada yang ditambah pake kain gitu ya Tapi sebelum teman-teman nonton video ini Karena ini video lanjutan dari yang kemarin Usahakan nonton yang kemarin dulu Usahakan memahami penjelasan dasar yang kemarin dulu Supaya pas nonton ini, nonton video sekarang ini Kalian bisa paham gitu Karena ini ada kesinambungannya Oke, dan untuk bahan prakteknya Disini aku masih menggunakan sketch saya yang kemarin Supaya ceritanya nyambung gitu ya Jadi kita ibaratkanlah rok sarung atau rok songket itu Posisinya udah seperti ini Seperti yang udah kita kerjain kemarin Udah selesai kita ukur badannya Udah selesai kita ukur tingginya Udah selesai kita ukur lebarnya gitu Jadi posisinya seperti inilah Nih, ya kan Udah kita jahit sampingnya, sampingnya Jadi ini posisi songketnya sekarang udah kuncup Udah kuncup, lebih kuncup ke bawah gitu ya teman-teman Ini karena kertas saja jadi gak kelihatan putihnya disini Nih, udah kuncup ke bawah Jadi posisi songketnya seperti inilah Dan sekarang kita akan menjelaskan posisi-posisi resletingnya Yang pertama dulu yang satu resleting Jadi kalau kita misalnya mau buat rok songket itu Satu resletingnya bisa kita tempatkan di bagian ini Nih, di bagian pinggir ini Jadi di bagian penutup ini Bisa kita tempatkan resletingnya misalnya seperti ini Jadi nanti resletingnya kita jahit disinilah Di pinggir gitu ya Dan satu lagi kalau misalnya mau pakai resletingnya satu Bisa juga di dalam Gak harus di luar ini Jadi bisa di dalam ini, bisa di luar ini gitu Misalkan teman-teman mau pakai yang resletingnya di luar ini Disini Jadi posisinya kan sekarang seperti inilah resletingnya disini Terus nanti kalian buatlah cetek-cetekannya disini Cantolannya disini Dan resletingnya ini ke bawah Dan jangan lupa kalau misalnya resletingnya cuma satu Dan posisinya itu di luar seperti ini Kalian usahakan buat cantolannya disini juga Mencantolkan ini dengan ini gitu Atau kalau misalnya ini gak usah dibuat Kalian buat kareknya Itu gunanya untuk apa? Jadi nanti kalau misalnya cuma satu resletingnya gini kan Satu resletingnya kita catokkan seperti ini Kalau misalnya kareknya gak ada Gak ada cantolannya juga di atas Takutnya nanti yang bawah ini bisa ketarik-tarik ke bawah gini Jadi posisinya turun Jadi pas dipakai itu bisa gak rata di bawah gitu Seperti yang aku jelasin kemarin Bahwasannya aku sukanya yang rata di bawah Jadi posisi bawahnya itu rata supaya rapi gitu ya Dan kalau misalnya kalian buat cantolannya di atas Otomatis kan ini gak akan bergerak-gerak lagi Jadi pas posisi dipakai Dia akan tercantol seperti ini Seperti ini Misalkan inilah ya Seperti ini cantolannya Yang ini bagian bawahnya akan tetap di posisinya gitu Oke Dan kalau pun bukan yang di atas Bukan cantolan di atas Kalian misalnya mau buat karetnya di sini Itu sama aja Karena kalau udah dicantolkan karetnya Atau udah dijaik karetnya di sini ke sini Otomatis bagian bawahnya tidak akan bergerak lagi Gitu ya Oke Jadi itu posisi resletingnya yang pertama Kalau misalnya satu resletingnya Dan kalau misalnya posisi resletingnya di dalam Di dalam seperti ini Kalian bisa buat resleting itu langsung di jahit Di kain songketnya seperti ini Jadi nanti satu bagian resletingnya Kalian jahitlah dari sini sampai ke sini gitu kan Satu lagi kalian jahit di sini Ini kan ada kain sisanya kan Bekas penjahitan kita yang membentuk badan itu Ini kan ada bekasnya Jadi kalian tempel lah di sini Sampai posisinya misalnya resletingnya sampai di sini Jadi bisa lah diketemukan gini Dicetekkan gini ya kan Oke Dan kalau misalnya Ini Bagian yang tengah ini Nggak sampai ke ujung Nggak sampai ke ujung Nggak bisa ketemu seperti ini Kalau ini kan penuh kan Ini penuh Misalnya gini Ini kan penuh Ketemu gitu Jadi bisa langsung di jahitkan resletingnya Tapi misalkan itu songketnya nggak sampai Atau cuma setengah Karena kadang kan songket ada yang kecil Ada yang besar Dan misalnya itu Badan orangnya agak besar Jadi nggak bisa ketemu sampai ujung Seperti ini Misalkan cuma sampai segini aja Kalian bisa menambahkan kain Kainnya itu bisa dari kain lapisnya Dari sisa lapisnya ini Dari kain puring ini Kalian buat aja sepanjang resletingnya Kalian tempel di sini Supaya bisa ketemu sampai ke ujung ini Jadi pas menjahit resletingnya nanti Bisa ketemu gitu Ya kan Karena kalau misalnya posisinya seperti ini Misalkan cuma seperti ini songketnya Lalu ditutup Kalian buat resleting di sini Tanpa menambahkan kain Kan nggak ketemu kan Jadi harus kita tempel sedikit lagi Supaya bisa ketemu di sini Gitu Dan misalkan resletingnya Memang kalian buat di sini Ada cantolannya di sini Ada resletingnya di sini Maka di bagian penutup ini Kalian nggak perlu lagi Menambahkan resleting Karena cuma satu tadi di dalam Cukup cantolan aja Di bagian atasnya Di bagian atas seperti ini Oke Supaya ini tinggal mencantol-cantolkan aja Jadi resletingnya di dalam Kalian tinggal menutup Bagian kepalanya ini Gitu ya Dan yang berikut Ada juga yang Resletingnya dua Ada di sini Dan ada di sini Caranya itu sama Seperti yang tadi Ya udah tinggal dibuat resleting di sini Dibuat resleting di sini Caranya sama aja Cuma Biji Bukan Cuma resleting Cuma banyak resletingnya aja yang ditambah Misalkan tadi di sini satu Di sini satu Gitu Oke Jadi kalau misalnya kalian mau pakai resleting Nggak pakai cetekan pun Nggak apa-apa Karena di sini udah ada penahannya Di sini udah ditahan Di sini juga udah ditahan Tapi menurut aku Kalau misalnya kita pakai resleting dua Resleting di sini Dan resleting di sini Otomatis itu kan sama seperti jahitan Ketat gitu Jadi mungkin Pergerakan kita terbatas Itu aja sih Dan Dari segi kerapian Mungkin rapi Tapi itu tadi Mungkin pergerakan kita yang agak sedikit Terkekan Karena di sini dikekang Di sini dikekang Lain hal tadi Kalau kita cuma satu resleting Misalkan itu di sini Di sini pakai karet Otomatis ini kan masih bisa bergerak-gerak Gitu Jadi itu perbandingannya Kalau untuk menambahkan resleting itu Ya begitulah caranya Oke Selanjutnya Untuk resleting Biasanya Ada teman-teman yang buat Penambahan kain Jadi yang tadi aku jelasin penambahan kain Itu kalau misalnya Posisi songketnya Tidak sampai di ujung Tapi ada juga Teman-teman kita yang buat Dari ujung ini Dari dalam ini Ini kan ada sisa Kain sisa pembentukan pinggulnya itu kan Dari sini Langsung ditempel kain Sampai ke ujung ini Jadi dibuat lagi Kayak kain lapisnya Sampai ketemu di sini Jadi bagian songket ini Tidak ikut terjahit Jadi yang jadi Tempat resleting itu Itu kain tambalannya Sebentar aku Ambil dulu kertas ya lagi Misalkan ini kainnya Kain purinya Jadi ini kita potong dulu Supaya nanti teman-teman bisa Membandingkan Ini Jadi teman-teman bisa menjahitkan Dari sini Dari ini Seperti ini Sampai ketemu dengan Yang bagian kirinya Bagian kiri ini Jadi ini Yaudah tinggal ditutup-tutup aja Yang menjadi Tempat resleting itu Adalah ini Dengan ini nanti Gitu ya Kalau misalnya Songket yang teman-teman buat Tidak ada sisa jahitan Seperti ini Itu mungkin karena Songketnya kecil Atau badan orangnya Agak sedikit besar Jadi tidak ada sisa yang Seperti ini Bisa kalian tambahkan juga Seperti Seperti tambalan tadi Di sebelah kiri Jadi tidak harus Dari sebelah kanan Penambahan kainnya Kalau misalnya Dari sebelah kiri yang kurang Tambahkan aja kainnya Kalau misalnya Dari sebelah kanan yang kurang Tambahkan aja kainnya Gitu Jadi sama seperti itu tadi Ini bisa ditambahkan Dijahit aja Seperti ini Misalnya ini udah dijahit kelim Udah dijahit rapi Pinggirannya Lalu ditempel Yaudah Tinggal menjahitkan Resletingnya Di bagian sini Kalau yang tadi aku jelasin itu Adalah resletingnya Yang seukuran Resleting kamisol Jadi gak begitu panjang Kira-kira itu Masih di atas lutut Dan ada juga Yang buat Yang resletingnya itu Sampai ke bawah Jadi supaya dia Tetap-tetap Pensil Roknya tetap Cantik Kecil di bawah Ada yang buat Resletingnya itu Sampai ke bawah Caranya itu Seperti yang tadi Kalau misalnya Bagian ininya Gak cukup Nih Misalnya seperti ini ya Kalau ini sih cukup ya Kalau yang Kita praktekkan ini Cukup resletingnya Ke atas Ketemu seperti ini Yaudah bisa langsung Dijahitkan resletingnya Ada yang buat Sampai sini Kalau yang tadi aku jelasin Sampai sini aja Sampai Kira-kira di atas lutut Tapi kalau misalnya itu kurang Yaudah Tambahkan pakai kain Jadi intinya Semua songket yang kita lihat Ketika dipakai itu rapi Dari luar Pasti banyak Tumpukan-tumpukan kain Misalnya tumpukan kain itu Yang seperti ini Karena disini kan Kita gak ada istilah memotong Gak ada istilah membuang sisa Jadi semuanya itu Harus kita sembunikan di dalam Misalnya ini Ini kan Ini kan tumpukan kain Ini tumpukan kain Tapi karena ini namanya Rok songket tanpa potong Ya ini gak kita potong-potong Gitu ya Jadi Kalau kalian misalnya merasa Oh ini masih kurang panjang Kesana Yaudah tambahkan Pakai kain yang seperti ini aja Gitu ya teman-teman Jadi menurut aku Kira-kira seperti itulah Seperti inilah Posisi songket Kalau misalnya udah dijahit Tinggal kalian Kalau misalnya mau dibuat Lebih kuncup Nih Dari atas ini kan Cuma segini jahitannya ya kan Sempi ke bawah ini Semakin lebar yang kita jahit Nah itu Kalau misalnya mau dikuncupkan Gitu Jadi semakin kita Banyak kita mengambil Jahitan kesini Nih Maka semakin kuncup lah Roknya Gitu teman-teman Dan jangan lupa juga Ketika kita menjahit Rok songket yang seperti ini Diusahakan Bagian jahitan ini Nih Bagian ini Ini kan ada jahitan kan Ini ada jahitan Di samping kirinya Ini diusahakan rapi Dengan yang ini Jangan sampai panjang pendek Walaupun itu cuma sedikit Jadi harus rata Harus rata bagian bawahnya Kalau misalnya kalian Rada-rada susah Buat ini rata Usahakan Menjahitnya dari bawah dulu Supaya bagian bawahnya itu rata Kalau yang atas sedikit Panjang pendek Itu gak akan kelihatan Karena kita pakai Kamisol kan Jadi tertutupi Tapi kalau yang bagian bawah ini Sedikit pun dia kurang rata Itu akan sangat-sangat kelihatan Jadi itu Harus kita perhatikan Tapi jangan lupa Dizarung pentolin dulu Supaya ukurannya tetap sama Gitu Gitu ya teman-teman Nih Jadi posisinya seperti ini Ditutup seperti ini Nih Jadilah rok songket Oke teman-teman Kira-kira seperti itulah Penjelasan untuk rok songket Tanpa potong ini Sebetulnya sih Ini bisa aku gabungkan Kian ya Penjelasan ini Ke video yang kemarin Tapi Karena aku lihat Video yang kemarin juga Durasinya udah cukup panjang Makanya aku pisah disini Tapi mudah-mudahan Walaupun ini cuma Ngomong-ngomong gini aja Kalian bisa mengambil Ilmunya Kalian bisa memahami Dan kalian bisa Mempraktekannya Gitu ya Oke teman-teman Dan terima kasih Buat kalian semuanya Yang udah nonton Video-video kami Dari awal Sampai hari ini juga Terima kasih yang udah dukung Dan untuk teman-teman Yang udah request Terlebih itu yang request Buat kami sol Cara mengukur badan juga Tolong bersabar Karena memang situasinya Sekarang ini Belum memungkinkan Gitu Karena menurut aku Kalau untuk buat kami sol Atau mengukur badan itu Itu kan ada bagian-bagian Yang panjang Yang harus kita jelasin Dan itu pastinya Memakan durasi yang panjang Dan sekarang ini Memory handphonenya Belum cukup Untuk merekos segitu panjang Tapi nanti Kalau misalnya memang Situasinya udah memungkinkan Pasti akan kami buatkan Intinya mari saling mendoakan Supaya rejeki kita lancar Sehat-sehat Dan panjang umur Kalian juga Semoga sehat-sehat Beserta keluarga Lancar rejekinya Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi